Terima kasih Anda masih di lapor polisi, pemerintah polisi meringkus seorang bandar sabu saat tengah bertransaksi di depan halaman rumahnya. Iya, saat diamankan pelaku yang juga berprofesi sebagai satpam menangis meminta tolong polisi agar tidak diamankan. Beginilah saat jajaran satres narkoba, Polis Jember menggerbek rumah pelaku Z di wilayah kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumber Sari, Jember. Z diamankan saat hendak bertransaksi narkoba jenis sabu dengan pemesannya. Di dalam celana pelaku, polisi menemukan sabu seberat sembian gram yang akan dijual ke pelanggannya. Pelaku pun menangis meminta tolong polisi agar tidak ditangkap dengan alasan anaknya masih kecil dan membutuhkan biaya untuk hidup. Kendati demikian, polisi tetap menggelandang pelaku ke Polis Jember untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami mengamankan tersangka dengan inisial Z, dengan mengamankan barang bukti berupa sabu seberat sembilan gram dan juga satu wire phone. Kronologi singkat kejadian, pada saat tersangka hendak melakukan transaksi, kami ringkus bersama tim dari Resmo, Satres narkoba, Kecamatan Sumber, yang kemudian kami tangkap dan kami amankan barang bukti. Polisi kini masih terus melakukan pengembangan, diduga ada pelaku lain yang ikut terlibat dalam peredaran sabu yang dilakukan oleh pelaku. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, Ainews, melaporkan.